Akibat kekurangan air, petani melon mengalami gagal panen, di mana bobat buah melon milik petani berkurang hingga 50%. Bahkan banyak buah melon yang tidak tumbuh sempurna hingga tidak dapat dipanen. Akibat kekurangan air, petani melon di desa air syatan kebobatan Musyarawas mengalami gagal panen. Buah melon milik petani cenderung tumbuh kerdil sehingga tidak bisa dipanen. Bahkan banyak batang melon mati akibat tidak mendapat pasokan air yang cukup. Selain kekurangan air, pada musim kemarau berbagai hamas seperti wareng, ulat dan gebul meningkat. Sehingga petani cukup kesusahan untuk mengatasinya. Hal ini membuat petani melon mengalami gagal panen dan mengalami kerugian yang cukup besar. Subur salah satu petani melon mengatakan, jika pada celcian normal, buah melon bisa mencapai 4 kg untuk satu buahnya. Sedangkan pada saat musim kemarau, buah melon hanya mencapai berat 2 kg saja. Dan sangat banyak buah melon yang tidak bisa dipanen karena tidak tumbuh dengan normal. Mesin ada banyak hujan, ini buahnya sampai 3-4 kg, buah yang paling normal. Kalau kemarau ini, Pak? Masih kemarau paling 2 kg, paling normal itu 2 kg. Yang ada dekat-dekat banyak buahnya, dikit, itu kan. Baru kurang hampir separuh, Pak. Hampir separuh. Ini masuk gagal ini, ini habis modal, 200 habis modal. Kalau pas panen berapa, Pak? Ini tembus ini kemarin, panen kemarin dapat dikit, dapat 2 ton. Selebar ini, kurangan banyak. Ini berapa hektare, Pak? Ini 1 hektare. 1 hektare, iya. Dirinya menambahkan, jika pada cuaca normal, dari 1 hektare kebun melon miliknya, dalam 1 kali panen, dirinya bisa mendapatkan hasil hingga 40 ton melon. Sedangkan, pada saat musim kemarau, dirinya hanya mampu mendapatkan 2 ton melon. Eko Paramanaputra, silampari TV. Selamat menikmati.